AMAZING adalah materi terakhir di bab lingkaran berarti nanti tidak lama setelah ini akan ada ulangan harian lingkaran lagi yang kedua oke kita lanjut aja di persamaan garis singgung lingkaran kita bisa baca sama-sama disini ya perentuan persamaan garis singgung lingkaran merupakan pengembangan posisi garis yang menginggung lingkaran jadi yang tadi kemarin sudah pernah jelasin kan kemarin posisi garis terhadap lingkaran ada 3 ada yang memotong ada yang menyinggung dan tidak menyinggung atau memotong nah ini pengembangan dari posisi garis yang menyinggung yaitu yang D sama dengan 0 nah garis yang menyinggung ini disebut garis singgung lingkaran nah menentukan persamaan garis singgung melibatkan persamaan lingkaran dan ketiga unsur tambahan berikut ini yang pertama titik singgungnya sudah ditentukan yang kedua gradient garis singgung telah ditentukan yang ketiga sebuah titik luar lingkaran telah ditentukan oke kita langsung masuk aja seperti biasa persamaan lingkaran itu kan terbagi menjadi 3 ada yang persamaan lingkaran itu kan terbagi menjadi 3 ada yang persamaan 0,0 menjadi R ada yang persamaan A,B dan ada yang bentuk umum nah di persamaan garis singgung biar kita enak juga bahasi seperti itu ya yang pertama kita bahas dulu persamaan garis singgung yang melalui titik singgung oke kalau lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R ini langsung aja langsung masuk ke rumusnya ya rumusnya ini ya silahkan nanti boleh dimasukin dicatat sendiri rumusnya adalah X1 dikalikan X ditambah Y1 dikalikan Y sama dengan X kawadrat jadi ini bentuk persamaan garis singgung lingkaran melalui titik singgung X1,Y1 pada lingkaran X kawadrat, Pse kawadrat, sama dengan X kawadrat maka formulanya ini jadi nanti langsung disubstitusi aja titik singgung itu adalah X1 dan Y1 langsung disubstitusi ke formulanya gitu gampang ya kita langsung masuk ke contoh soal tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan X kawadrat, Pse kawadrat, sama dengan 5 dengan titik singgungnya 1,2 ingat tadi rumusnya adalah tinggal disubitu x1 dikali x y1 kali y berarti disini x nya kan 1 nih karena x nya 1 berarti tinggal dimasukin ke sini x1 x berarti karena 1 tinggal x aja kan terus y1 y y1 nya min 2 langsung min 2 y sama dengan min 5 udah selesai deh saya tulis dulu deh rumusnya x1 dikalikan x ditambah y1 dikalikan y sama dengan r kuadrat nah disini x1 nya itu kan 1 berarti kan 1 kali x gitu ya ditambah y1 nya min 2 dikalikan y sama dengan 5 error nya kan udah ada nih 5 ya 5 berarti kan x min 2 y sama dengan 5 selesai atau kalau di option yang gak ada berarti tinggal dipindah-pindah ruas begitu ya begitu pun yang B untuk yang B sama berarti tinggal disubitusi 12 x y1 kali y berarti min 5 y semenang 169 gampang banget oke kita langsung masuk ke lingkaran L berpusat di A, B dan berjari-jari R rumusnya langsung aja ada disini nah ingat kalau kalian lupa saya remember ya jadi x1 min A asal saya ulang dulu rumus awalnya rumusnya adalah x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ini kan rumus awal ya dari pusat A, B nah kalau misalkan ada titik singgung jadi itu dipecah gitu loh biar adil dipecah nah hasil perpecahannya ini kan dia kuadrat harusnya kan x min A dikali x min A nah salah satu x nya itu disubitusi dari titik singgung begitu pun yang ini lanjut gampangnya kita contoh soal yang K 33 untuk kan bersama yang dari singgung jika L nya diketahui dan titik singgungnya min 3,1 disini kalau titik singgungnya 0,9 dan L nya juga diketahui kita lihat gimana penyelesaiannya ini dia ya oke yang A yang A tadi itu titik singgungnya adalah min 3,1 jadi tinggal substitusi ya x nya ini min 3 yang disini substitusi y nya 1 jadi min 3, min 1 itu kan min 4 terus dikali ke dalam nih min 4 min 4 kali x min 4 kali min 1 disini ya terus ini 1 kurang 4 min 3 min 3 dikali y dikali min 4 setelah dihitung dapat ini terus jadi min 4 x min 3 y 4 tambah 12 16 dikurang 25 min 9 betul ya nah ini kalau di option ini juga gak ada boleh diubah jadi positif dengan cara dikalikan semua dengan bilangan negatif jadi positif nih kalau udah gini udah deh dapat itu dia adalah persamaan garis singgungnya kita lanjut ke yang B di B yang diketahui x nya ini 6 ini berarti y nya 9 betul ya nah ini awalnya nih persamaan nya x plus 3 dan y ini 2 oke di substitusi dapat di 3 x 9 betul ya 9 ke dalam 14 ini oke betul terus ini semoga dipahami masih gampang ya so kita masuk ke lingkaran dengan bentuk umum dengan lingkaran bentuk umum jenisnya emang agak-agak sedikit rilu dihapal ya ini sih mirip nih sama riluus yang tadi pusat nolol nah cuman untuk yang uninya yang ax nya kan harusnya awalnya ax terus by terus c gitu kan nah ax nya itu a nya hampir lagi dia terus x nya itu harus x ditambah x1 untuk yang b nya juga harus dibagi 2 y nya harus ditambah sama i1 burung gitu ya gimana jelasnya kita latihan soal tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran l sama nama x kawadrat x kawadrat plus 4 x plus 8 nungu 1 dengan rutin singgungnya 2,1 oke kita langsung substitusikan kan rumusnya tadi adalah x1 dikalikan x berarti disini x nya x1 nya 2 y1 nya 1 berarti x 1 kalikan x jadi langsung 2x gitu y1 kalikan y y1 nya 1y nah terus rumusnya tadi ini apa x2 dibagi 2 a nya itu awalnya 4 ya disini a nya awalnya 4 bagi 4 bagi 2 x nya harus ditambah sama titik singgungnya yaitu 2 x8 bagi 2 x8 bagi 2 juga ditambah y x1 x1 dari mana ini sih 1 nya termusnya di suksesial di suksesial aja ini 2 oke tinggal hitung-hitung 4 bagi 2 2 ya hitung-hitung disini hitung-hitung dapat 2x plus y ditambah 2x plus 4 ini 4y 4y ditambah 4 ditambah 21 sama dengan 0 2x tambah 2x itu 4x gitu ini ditambah 4 itu 5 gitu 4 tambah 4 8 ditambah 21 dan 32 kalau disini tidak ada jadi tinggal di jenayah di 13 nah itu kita lanjut ke contoh di Japonya penentuan usur yang belum diketahui saat jaris meninggung lingkaran yang sering jadi disini kita dapat tahu kalau misalkan titiknya ini meninggung lingkaran tapi yang ditanya itu adalah salah satu unsur dari persamaan lingkarannya jadi nilai n ditanya nah nilai n itu ada di dalam persamaan lingkarannya s2 plus y2 plus 2 n plus n sama n nah yang berjari-jari nah jari-jari ini kita tahu ini ya akar 2 dan dia meninggung dari y sama dengan x nah ditanyakan nilai n misalkan jari-jari yang ada dan n juga masih belum diketahui caranya yuk kita simak nah di pembahasannya l nya tadi ketahui x2 plus y2 plus 2 n y plus n sama n n dengan r nya jari-jarinya akar 2 nah hal ini berarti ingat rumus titik pusat kalau misalkan lupa saya menenggar lagi rumus titik pusat itu rumus titik pusat ya a besar dibagi min 2 b besar dibagi min 2 nah untuk profisi ini a besarnya itu kayaknya gak ada kenapa karena harusnya ada variable x aja kalau x aja gak ada berarti a nya 0 berarti 0 dibagi min 2 berarti disini 0 nah sedangkan b nya itu adalah ya ini 2m y nya gak ikutan karena itu kan variabelnya yang dipakai posisinya aja yaitu 2m 2m dibagi min 2 betul disini berarti 0, min m kenapa 2 bagi min 2 ya min 1 oke r kuadrat kan rumusnya ayo siapnya ingat rumus r kuadrat kan berarti tinggal x kuadrat ditambah y kuadrat oh enggak disini kan kita hanya tetap satu titik ya panah-panah sejarah lalat pakai rumus r kuadrat yang ini kalau kalian r kuadrat sama dengan itu pusat a kuadrat ditambah b kuadrat ini c besar ya ini c besar nah a kuadratnya kan ada 0 b nya itu min m kuadrat dikurang c besarnya itu n jadi kita punya r nya radikan akar 2 dikuadratkan jadi 2 positif m nya itu dari mana ini negatif m kuadratkan jadi positif m kuadrat jadi sama dengan kan 0 kan enggak usah jadi kan langsung 2 sama dengan n kuadrat atau kalau dikuat ruas n nya dikirikan jadi positif n sama dengan n kuadrat 2 nya dikirkan jadi negatif 2 nah nanti kenapa sih harus n nya yang diubah sama dengan nanti ini kelihatan disini oke katanya kan tadi dia bersama lingkaran ini menyinggung y sama dengan x nya kita mengaktifkan y sama dengan x nya ke dalam sama lingkaran yang ada y nya yang ada y nya semuanya dimasukkan y sama dengan x jadi x kuadrat ditambah x kuadrat 2m jadi 2mx gitu ya oke lanjut x kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat tambah 2mx n kuadrat dikurang 2 nah karena dia menyinggung lingkaran ingat yang tadi pertemuan seluruhnya menyinggung itu diskriminannya sama dengan 0 kita masukin d nya berarti yang mana d nya yang bersama variable x itu sih 2m a nya yang 2 dan c nya ini ya n kuadrat dikurang 2 oke kita institusi d kuadratnya berarti 2m dikuadratkan jadi 2 kuadrat 4m kuadrat ya dikurang 4 dikali a nya 2 dikali c nya n kuadrat min 2 jadi 4m kuadrat dikurang 8m kuadrat min 8 kali min 2 plus 19 ya oke nah ini semua kenapa jadi m kuadrat karena semua bisa dibagi 4 sekali lagi saya nampak jadinya m kuadrat min 2m kuadrat dipandah min 4 m kuadrat dikurang 2 m kuadrat itu adalah min m kuadrat plus 4 sama dengan 0 atau kalau dipindah ruas min m kuadrat sama dengan min 4 min dihilangkan jadi m kuadrat sama dengan 4 berarti m nya ingat pakai plus minus akar 4 pokoknya kalau kuadrat harus pakai plus 9 berarti m nya sama dengan plus minus 2 betul ya oke sampai sini semoga dipahami insyaallah nanti kita lihat masalahnya dan terima selanjutnya kayak yang kita akan bahas tentang dari sini lagi kalau misalkan masih ada yang masih perlu dibahas oke untuk ketemuan hari ini kayaknya segini dulu kurang lebihnya saya mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati